Baru-baru ini seorang pemuda bernama Gozali asal Indonesia mendadak menjadi topik pembicaraan hingga mancanegara sejak Rabu sore kemarin. Pasalnya, Gozali sukses meraup uang miliaran rupiah berkat bisnis NFT yang dijalankannya. Ia berhasil menjual foto selfie-nya dalam bentuk NFT di e-commerce open sea dengan keuntungan hingga 12 miliar rupiah. Pemilik nama asis Sultan Gustaf Al-Gozali merupakan pemuda asal Semarang, Jawa Tengah. Pria berusial 22 tahun itu menamai koleksi miliknya dengan sebutan Gozali Everyday. Mahasiswa Udinus tersebut menjual foto selfie dirinya melalui platform jual-beli NFT open sea. Andainya foto Gozali dijual dengan harga puluhan juta rupiah. Untuk diketahui, platform open sea merupakan tempat transaksi NFT dengan mata uang Crypto Ethereum atau ETH. Selain aset NFT sendiri, banyak jenisnya mulai dari karya tulisan, musik, gambar, dan lainnya yang dinilai unik. Sehingga aset digital tersebut layak menjadi token yang tidak dapat dipertukarkan. Melalui akun Twitternya Gozali underscore Gozalu, ia menjelaskan awal mula tujuan mengambil foto selfie setiap hari sejak usia 18 tahun. Ia konsisten mengambil foto selfie di depan komputer dengan ekspresi yang data. Gozali mengatakan setiap selfie memiliki cerita di baliknya. Awalnya ia berniat untuk membuat sebuah video kompilasi fotonya yang ia unggah di YouTube pribadinya. Namun akhirnya ia memutuskan untuk menjual foto selfie-nya dalam bentuk NFT. Tercatat pada Kamis 13 Januari 2022 hari ini, Gozali Everyday sudah mencatatkan volume perdagangan sebanyak 258 ETH atau sekitar 12 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!